Dengan kapal feri MV Miko Natalia, ke-25 narapidana yang didominasi kasus narkoba ini mendapat pengawalan ketat dari anggota kepolisian Polres Karimun. Pembindahan ini rutin dilaksanakan, sesuai dengan perintah dari Menteri Hukum dan HAM, di mana retribusi untuk pembinaan harus ditempatkan di lokasi yang lebih besar. Selain itu, rutan kelas 2 Tanjung Balai juga sudah over kapasitas. Menurut Kepala Rutan Kelas 2 Tanjung Balai Karimun, Eri Eriawan, jumlah narapidana yang ada di rutan sebanyak 413 orang, sementara daya tampung hanya 200 orang tahanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kaitan tentang pembinaan tadi, memang agenda rutin ya, pembinaan rutin. Pada hari ini, tanggal 6 Juni 2017 pukul 9.30 ya, via peri MV Miko Natalia, kita melaksanakan pembinaan. Pembinaan warga pembinaan, di mana jumlahnya 2 orang di LPKA, pembinaan khusus anak, 2 orang, dan di LPP itu ada 5 orang, dan sisanya 18 orang berada untuk kita pindahin di Lapas Batang, agar tempatnya lebih representatif, lebih memandang di sana. Terkait masa hukuman narapidana yang dipindahkan ini, Eri menyebutkan, lama masa hukuman narapidana bermacam-macam. Dari 25 orang yang dipindahkan, hukuman pidana penjara tertinggi selama 12 tahun, karena kasus peredaran narkoba. Kemudian ada juga kasus narkoba dengan vonis 9 tahun. Aziz Maulanaiklas 7 menginformasikan dari Tanjung Balai Kariung.